Inilah warga yang terdampak COVID-19, mereka setiap pagi berdatangan ke rumahnya Aibtu Purnomo, anggota setelantas pelres Labongan di Desa Nguwok, Kecapatan Modo Labongan, Jawa Timur. Mereka datang mengambil es krim yang diberikan secara gratis oleh Aibtu Purnomo. Pemberian es krim pada warga yang membutuhkan modal awal untuk jualan. Pemberian ini juga sebagai upaya membantu warga untuk meringankan bebannya. Untuk itu, Purnomo memberikan nama sedegah es krim polisi yang dikhususkan bagi warga yang kehilangan pekerjaan selama pandemi COVID-19. Salah satu warga mengaku sangat terbantu dengan adanya sedegah es krim polisi ini. Sebelumnya ia mengaku kehilangan mata pencahariannya berjualan di wilayah Jawa Tengah. Karena pandemi COVID-19, mereka memilih pulang ke kampung halamannya. Karena sulit untuk membuka usaha baru lagi, dengan tidak adanya modal dan akhirnya ikut bergabung dengan sedegah es krim polisi. Bantuan dengan sedegah es krim polisi ini sudah ada tujuh orang yang ikut. Mereka diberikan modal berupa es krim gratis dengan nominal 1 orang 500 ribu rupiah untuk dikembangkan. Uang yang digunakan sedegah es krim polisi ini dari hasil tunjangan miliknya. Karena Purnomo hati nuraninya ingin membantu warga yang kehilangan kerjanya akibat terdampak COVID-19. Untuk sementara kami ini memberikan modal usaha berupa es dan jajanan yang lain. Nah nantinya kalau memang esnya laku atau jajannya laku silahkan beli lagi ke kami. Namun seluruhnya ini kami gratiskan modal awal. Nah nanti kalau dapat keuntungan, keuntungannya diambil mereka semuanya. Untuk memenuhi kebutuhannya karena kasihan. Jadi kalau sudah habis mereka bisa beli lagi ke kami. Jadi kita cuma ngasih modal awal saja. Diharapkan dengan adanya sedekah es krim polisi ini, para pedagang keliling ini bisa memanfaatkan modal awal untuk dikembangkan sebagai penunjang perekonomian keluarga. Dari Lamongan, Haris Saktiono, Citra TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!